Halo, selamat pagi teman-teman Apa kabar? Ini Fahri Hamzah dan Fahri Lizon akan mendapatkan bintang tanda jasa dari Bapak Presiden Jokowi Dodo pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Maka kemudian ini bisa dipelajari teman-teman, bisa diambil hikmah bahwasannya apabila kita kritis kepada pemerintah, apabila kita menyikapi kebijakan pemerintah, hal tersebut bisa membuat penilaian bisa positif bisa negatif namun konsepnya adalah lawan kita itu bisa menjadi teman baik kita manakala kita itu bisa memberikan masukan pada lawan kita masukan yang positif untuk kemajuan bersama kita ketahui bahasanya Fahri Hamzah itu merupakan awalnya itu merupakan kader dari partai PKS kemudian Fahri Lizon merupakan waketum dari partai Gerindra yang mana pada periode sebelumnya merupakan wakil ketua di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian kedua orang tersebut baik Fahri Hamzah dan Fahri Lizon itu termasuk orang yang kritis sekali terhadap kepembinan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang mana pada hari ulang tahun yang ke-75 pada hari Senin besok saya baca dari Twitter Pak Mahfud MD sebagai Minko Pol Hukam dan juga Remedi Jagat Media Online yang mana Fahri Hamzah yang hari ini sebagai wakil ketua umum partai Gelora dan juga merupakan suatu partai baru bentukan Anies Mata kemudian Mahfud Zidik dan juga Fahri Hamzah kemudian Bapak Fahri Hamzah yang merupakan itu adalah wakil ketua umum partai Gelora mendapatkan bintang tanda jasa konsepnya ini merupakan bentuk demokrasi kita bentuk demokrasi kita untuk menghargai suatu perbedaan untuk kita itu menyikapi bukan bermaksud untuk kita itu wah udah ini ya lebih patah diberi tanda jasa kemudian bisa kemudian bisa melulukan hati tidak harapannya walaupun sudah mendapatkan bintang tanda jasa harapannya Bung Fahri Hamzah dan Bung Fadli Zon bisa memberikan kritik yang membangun terhadap jalannya pemerintahan sehingga kemudian pemerintahan Republik Indonesia semakin demokratis semakin berkembang dan juga semakin memajahterakan masyarakat maka kritis itu perlu untuk kita sebagai wujud demokrasi wujud dari cita-cita reformasi kita yang ada di konstitusi dan juga mewujudkan pemerintah yang baik maka kemudian bukan tanda kutipnya orang-orang yang kritis atau terlalu sering mengkritik pemerintah itu jelek tidak teman-teman malah hal tersebut bisa menjadi teman berpikir teman untuk membangun hal-hal yang kita hal-hal yang kita ingin bersama konteksnya kita kan ada pemerintahan daerah ada pemerintahan provinsi ada pemerintah pusat yang mana perlu dikritisi pemikirannya agar semakin berkembang jalannya pemerintahan itu yang saya rasa itu menjadi pemboin demokratis yang cukup bagus di jalannya pemerintah yang ada di Indonesia maka kemudian pelajarannya ada teman-teman untuk masalah Pak Fahri Hamza yang mendapatkan bintang tanda desa dari Bapak Rohit dan Jokowi pada HUT 75 yang lahir pada 17 Agustus besok 2020 itu menjadi peluang kita bersama pelajaran kita bersama bahasanya saling menghargai dan mau mendengar dan mau mengkoreksi kelemahan dan kekurangan itu menjadi poin bagus untuk kita bersama-sama menjalan demokrasi yang ada di Indonesia dan itu memang konsep demokrasi yang ada di Indonesia dan itu bukan bermaksud kita untuk menilai negatif harapannya dengan tanda jasa tersebut semakin menyikapi kebijakan yang ada semakin semakin kritis terhadap pemerintah kembali saya rasa jadi poin yang bagus karena yang dikeluarkan Pak Fadil Zain sama Pak Fahri Hamza walaupun kita akui mungkin ada pendapat yang negatif ataupun ada yang kurang setuju namun itu merupakan kritik yang membangun terhadap jalannya pemerintahan dan itu bagus teman-teman terhadap jalannya pemerintahan kita tunggu aja ini apakah ada bintang tanda jasa yang lain yang bisa kita ikuti dan makasih sudah mendengarkan teman-teman dan selamat pagi terima kasih terima kasih